Ibu Soni Jatnani, professional woman of British... Berangkat dari permasalahan kesenjangan gender terhadap perempuan di bidang sains, teknologi, engineering, dan matematik atau STEM, BINUS University International melalui program komputer sains secara resmi meluncurkan Chicote Society Digital Leadership Academy. Chicote Society ini merupakan sebuah workshop selama enam minggu yang diinisiasi untuk memperdayakan perempuan Indonesia dalam bidang teknologi dan kepemimpinan. Selain itu, juga terdapat sesi diskusi dengan mengundang tiga narasumber yang merupakan perempuan hebat dari berbagai bidang profesi, yakni Chair of IEEE, Asia Pacific Women in Engineering Committee, Dr. Agnes Irwanti, Science and Innovation Lead British Embassy Jakarta, Safiera Nadia MSI, dan komputer sains BINUS International Nunung Nurul Komariah, PhD. Mereka membahas bahwa peluang dan representasi perempuan yang belajar dan bekerja di bidang STEM masih sangat rendah dan cenderung lebih banyak menghadapi berbagai tantangan. Saya lihat kita underrepresented gitu, kita jumlahnya tidak banyak. Sehingga kalau kita bekerja di STEM field gitu, kadang-kadang polisi yang ada di sana itu tidak suportif untuk perempuan. Seperti contohnya polisi untuk harassment, tidak semua company, organisasi memiliki hal ini. Karena kita underrepresented, kita kurang jumlahnya, meskipun kita bagus gitu ya, kita tidak akan terlihat dengan mudah terlihat, kayak laki-laki gitu ya. Kalau misalkan ada sebuah tim yang penting gitu ya di kantor, itu siapa yang akan dipilih? Pasti timnya adalah orang-orang terdekat dari teman-temannya gitu ya. Teman-temannya mostly laki-laki gitu. Perempuan ya nggak kepikiran aja ada perempuan yang sama, talentnya sama dengan mereka gitu. Jadi tantangan kita cukup besar untuk even showcase our self gitu ya, to this environment aja. Kita butuh cukup confident gitu ya, kita butuh cukup rasa yang percaya diri untuk bisa sama gitu. At least sama, kita sama-sama punya skill yang cukup loh gitu dengan laki-laki lah pada umumnya gitu ya di STEM field ini. Untuk itu, dengan diluncurkannya She Code Society Digital Leadership Academy ini, diharapkan dapat lebih mendukung perempuan dalam pengembangan dan pertumbuhan karir mereka di bidang STEM. Nah ini di She Code Society ini kita pengen membuat sebuah komunitas, society yang membantu para perempuan ini untuk siap gitu ya, untuk siap menghadapi dunia kerja di STEM field gitu. Jadi kita pengennya mereka begitu sudah lulus dari workshop ini, mereka memiliki skill leadership, mereka memiliki public speaking, mereka memiliki storytelling gitu ya, mereka memiliki data visualization, gimana cara membuat keputusan berdasarkan data gitu. Jadi mereka udah, at least mereka pede gitu, mereka tahu apa yang harus dikerjakan nanti gitu masuk ke industri.